Halo guys kembali lagi di usapsur channel Oke di video kali ini kita bakalan main Minecraft nggak pocket lagi sih ini Minecraft Bedrock Edition wedeh Kenapa Bedrock Edition karena sudah bisa main pakai PC cuy nah disini Kenapa gue main pakai PC karena di depan rumah gue tuh ada warnet dan dia tuh speknya gila sih cuy nih ini gue pakai yang bukan tekstur ini pakai shader RTX gitu loh nah ada di sini gue bakalan ngekombinasiin shader plus tekstur lagi cuy nah di sini kita langsung aja Oke sebelum itu gue berterima kasih ke kalian karena sudah subscribe di channel wsl short sudah nyampe serp 1k subscriber gitu keren terima kasih tapi kalau kalian penasaran kalian atau belum tahu channel wsl absurd short kalian bisa cek di deskripsi atau cari aja di YouTube wsl absurd short nah jangan lupa subscribe ya cuy nah di video kali ini itu gue bakalan gabungin tekstur UCR 17 dengan shaderless ray tracing nah ini tidak ada tidak ada yang namanya clickbait lagi ya cuy karena ya ini emang RTE gitu tapi apakah PC warnet ini mendukung gitu loh kita coba aja ya Nah di sini gua main abis maghrib ya jadi enggak ada bocil-bocil yang teriak prepare prepare gitu nah di sini kita langsung aja coba pakai review tekstur aja cuy di map tekstur aja karena di map shader itu itu gua udah coba di map gua itu lumayan agak lag gitu loh dan ini gua pakai resolusi 720 karena kalau pakai resolusi 1080p itu ya kurang bagus lah fpsnya nah disini kita langsung aja coba gimana sih gabungin tekstur umCR 17 dengan shaderless nah ini beneran shader tapi hanya berfungsi di RTE gitu loh Oke jadi tadi itu untuk teksturnya itu adalah tekstur umsoya yang di convert ke MCPA oleh dasis game untuk creatornya mungkin di link download itu bakalan ada cuy kalian cek aja kalian klik itu atau link download CD dan tekstur klik aja nanti itu bakalan langsung masuk ke tempat creator atau convertannya cuy kemarin ada yang bilang weh itu tekstur punya ini nih kok enggak ada kreditnya nah kreditnya itu di link download gitu makanya kalau kalian nonton ya cuman nonton aja enggak klik link downloadnya yang enggak tahu gitu loh yo yo enggak tahu Oke disini kita bakalan coba lewiti pakai sudah pakai ray tracing boss nah jadi diwarna ini belum rame karena enggak ada gitu belum ada yang belum tahu belum banyak yang tahu karena depan gua oke disini kita bakalan coba Wither Clear dulu nah disini kalian bisa lihat sebelum kita Wither Clear untuk pencahayaan dari shader ini ya udahlah pencahayaan RTE gitu nah tapi di air ini agak beda cuy nah disini ada kayak teksturing dari airnya kalau pakai ini pakai dari shaderless nah untuk shaderless ini dia tuh ada dua macam untuk Windows 10 yang enggak pakai ray tracing dan yang pakai ray tracing nah kalau kalian pengen nyoba shader tapi bisa di Windows 10 kalian coba ini shaderless gitu namanya cuy oke di sini kita langsung saja lihat untuk tekstur teksturnya kayak gimana ya cuy gua agak heran sih karena tekstur di Pocket Edition itu bisa juga dipakai di Winten dengan RTE gitu loh baru tahu juga gua kemarin udah cobain warnanya sih dan gua eksperimen eksperimen ternyata bisa cuy dan cuman kalau record cuman bisa segini 720p kalau 1080 ngelek boss PC gaming aja pakai RTE kayak begini cuy ngelek gitu loh Nah itu kalian pengen pengen di HP gitu kalian pengen di HP yang RAM 2GB pakai RTX ya nggak bisa gitu loh PC yang begini aja udah ngelek bro di sini ya langsung saja kita coba review untuk tekstur teksturnya nah disini sorry banyak gue kena gue banyak baca karena udah lama gue nggak ngebaca ya kan karena ada beberapa masalah yang bulan Desember ini gue jarang banget nge-upload untuk voice kayak gini cuy karena salah satu masalahnya itu yang pertama karena ada dolar kuning kalau gue ngebaca eh iya nggak boleh gitu nah mungkin gua sensor tadi kata-kata itu kalau gua voice kayak gini itu nggak nggak boleh gitu loh Nah jadi gua gua nyari-nyari kenapa ternyata karena toxic gue banget Nah iya udah ini gua nggak toxic lagi bos dan juga yang kedua itu adalah masalah eksternal atau ya eksternal gitu loh yang di relive pokoknya Oke dah gini langsung aja dah Nah disini kalau bisa lihat untuk tekstur dari warpad nya tuh kayak gini Nah kalau kalian lihat sekilas kalau di tekstur-tekstur RTE kalau gua lihat yang emang support RTE itu ada yang namanya PBR cuy contohnya Kelly RTX Nah kalau keerti itu ada pakai PBR PBR nya disini disini tapi ini kan nggak ada karena dia Pocket Edition dan juga dia tuh kalau kalau di daerah sini itu kayak gambar gitu aja gitu itu nah beda ama tekstur-tekstur yang emang support RTE apa ya selain kali RTE itu cuy real source Nah harus itu kayak realistic cuman dia ada tekstur kayak PBR gitu cuy Nah kalau yang di Pocket Edition itu kayak gini jadinya kayak gambar doang gitu tapi se-literly sih GG sih bisa dimainin di bedrock edition yang ada RTE nya gue kira dulu tuh nggak bisa karena enggak enggak ada reviewer yang pakai RTE nyobain tekstur-tekstur realistik kayak beginian gue kira nggak bisa terus gua coba gitu kan dengan segala cara ternyata bisa juga cuy cuman jangan digabungin dengan tekstur Nah kan ada tuh kayak RT itu kayak shader itu kan tapi itu tekstur juga bos nggak boleh digabungin harus yang emang shader yang contoh shader yang gua tahu di RTE itu ada dua ya yang pertama yang ini shaderless yang kedua tuh wishy kalau nggak salah wishy shader atau wishy RTE gitu Nah itu ada dua yang gua tahu ya dua resuspek yang bisa digunakan kalau dicampurin dengan tekstur-tekstur MCPA namun kalau kalian ada request next kita bakalan coba gabungin dengan apa entah Fightful plus RTE atau apa itu silahkan komen di kolom komentar gitu gitu loh yang jelas like dulu lah karena gua disini karena disini bilinya bayar gitu dan yang enggak mahal-mahal banget nih yang jelas bayar juga gitu loh gue malah ngebacoy-bacoy nggak lupa mereview tekstur disini kalian bisa lihat untuk tekstur dari kayunya tuh kayak gini udah lumayan realistik tapi ini tapi sekali lagi gua bilang kalau di RTX tekstur-tekstur RTX itu ada kayak PBR kalau untuk Pocket Edition itu nggak ada PBR nya cuy dan disini kalian bisa lihat wih ada gerakan disitu tapi kalau nggak salah ini kalau nggak dipakai RTE itu kalau dari jauh masih kelihatan nah tapi kalau dipakai-pakai RTE itu kalau dari dekat itu itu udah nggak kelihatan harus dekat sekali baru kelihatan kayak animasi-animasinya cuy nah ini dari kelemahan RTE ya bisa dibilang kelemahan sih nggak tahu juga gue cuy nah disini juga kayak ngebac gitu enggak sih tuh nah kalian misalnya disini untuk tekstur-teksturnya Wedeh keren parah dan ini hujan terus Kenapa dah Wither clear dulu dah atau biarin aja nanti gelap nah disini kalau di hujan menurut gue untuk pencahayaan itu kurang bagus cuy eh nggak deh bagus juga deh jadi mungkin karena gelap itu mungkin karena ketutupan awan karena di RTX ini kalau di awan di awannya di daerah itu di daerah matahari itu ketutupan ama ini cuy sama awan jadinya gelap gitu cuy nah disini kalian bisa lihat untuk reflection RTX nya ini udah kan udah agak ngelak 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 gaming gitu nah nih kalian bisa lihat untuk bednya kayak begini nah kalau kayak gini kan nggak kelihatan tuh untuk shadernya untuk refleksi-reflection itu nah jadi kita bakalan coba Wither clear dulu Nah itu kan ketutupan nama awan cuy nih awannya nih eh bukannya ngapa nih Oh ini blok yang ini nah disini kan kalau di tengah itu baru enggak ada bayangannya Nah dia itu emang real time kayak di Java pokoknya udah kalau kalian cobain seder pernah nyobain seder Java itu kayak gitu juga cuy untuk bayangannya tuh mengikuti arah matahari gitu loh ini untuk pumpkinnya udah lumayan bagus sih tuh ada mengkilat-mengkilatnya ini juga dan di daerah sini di portal kalian bisa lihat kalau tidak kalau di sini itu enggak ada animasinya Coba kita non-aktifkan rtm cuy Oh nggak ada juga ya batasan kalau nggak silah nah ini batas animasinya tuh kayak gini kita coba pakai rtx nah itu enggak ada animasi cuy kecuali kita deketin agak dekat sini nah itu adalah bisa dibilang kelemahan sih enggak tahu juga gua cuy aja mungkin teksturnya enggak kompetibel di rtx tapi karena gua penasaran gitu kan kita coba aja untuk diarnya juga kayak ada bugnya gitu yaitu adalah kayak begini jadinya cuy tuh di teksturnya tuh kayak hancur gitu cuy cuman kalau di bawah tuh masih bagus untuk dibawahnya masih bagus cuman di daerah atas itu kayak gini nah ini mungkin dari teksturnya kalau kalian hapusin tekstur waternya mungkin udah lebih bagus disini untuk sekilas dari tekstur plus shader rtx ini nah ini shader ya cuy kalau kalian punya rtx tapi pakai kelly rtx plus tekstur ini itu enggak jadi cuy ngebak nanti gua udah coba Nah kalau kalian pengen gabungin dengan tekstur-tekstur realistik yang ada di pocket edition kalian harus pakai shader nah ini udah ini udah banyak kali gue ngomong kayak begitu ya Oke dah mungkin video sampai disini dulu dan mungkin next gua bakalan coba eksperimen-eksperimen lagi apa tekstur yang bagus dipakai dengan ray tracing yang jelas bisa di Android gitu loh waduh jadi subscribe dulu dah yuk subscribe yuk dan like klik juga kalau kalian kalian suka dengan gua nge-review tekstur kayak begini Oke dah dadah sub indo by broth3rmax